Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Agus Smith Vlog Di video kali ini, ini akan install ulang Windows untuk Lenovo V14 G2 ITL Ini sebelumnya, kalau install ulang, butuh driver RST Sekarang akan coba tanpa driver RST, apakah SSD nya terbaca atau tidak Ini dihidupkan dulu Masuk BIOS FNF2 Disetting untuk masuk pertama ke Flashdisk Masuk BIOS FNF2 Nah ini diatasin untuk FV USB Device Sandisk Pake F5 atau F6 Pake F6 ya Ini oke Oke, apakah terbaca langsung Untuk SSD nya Oke, masih menunggu Oke, masih menunggu Oke, ini sudah mulai Seperti biasa saat install ulang Nah, di sini Apakah terdeteksi ya Oke, di centang saja Tidak terbaca ya Tidak terbaca ya Tidak terbaca untuk SD nya Di refresh pun Tetap sama Kalau yang metode sebelumnya itu pake driver RST Kalau ini akan coba tidak pake driver RST Tetapi akan mematikan fitur di menu BIOS nya Yaitu fitur Intel VMD Tidak terbaca ke flashdisk Oke, langsung dimatikan saja Kita menuju ke BIOS ya Oke, di matikan Tahan yang lama Setelah dimatikan Dihidupkan lagi Langsung masuk ke menu BIOS FNF2 ya Oke, sudah masuk Kita matikan fitur security Oh bukan security ya Konfigurasi анlah ini ini oh VMD yang atas ini disable aja berarti bener ya Intel VMD controller di-disable saja ini ini settingnya masih sama untuk bfv device handisk di atas oke XC saving change oke kita tunggu sampai hidup lagi ke menu ke menu instalasinya oke sudah mulai jalan oke ini seperti tadi ya oke next install nah ini habis ini coba terbaca atau tidak ya dimatikan untuk fitur VMD controller nya di menu BIOS oke terbaca ya oke jadi seperti itu untuk masalah SSD enggak terbaca jadi jadi ini metode kedua yang lebih simpel ternyata ya kalau yang metode pertama pakai driver RST itu rada ribet untuk caranya atau totalnya dan sekarang udah terbaca nolaknya tinggal diinstal ulang seperti biasa ya oke demikian videonya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone ol Terima kasih.